Inilah kondisi Jabalia, kota yang berada di Gaza Utara ini menjadi saksi sengitnya pertempuran antara Hamas dan tentara Israel. Tampak bangunan-bangunan hancur, puing-puing berserakan, serta kobaran api yang belum padam. Kepulan asap juga masih membumbung dari kejauhan. Warga di lokasi konflik juga berlarian mengevakuasi korban di sekitar reruntuhan. Pada Kamis 16 Mei 2024, tentara Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran di pusat Kemp Jabalia. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam mengaku berusaha melawan dan menghalau serangan Israel. Brigade Al-Qasam mengklaim berhasil membunuh 12 tentara Israel di Kemp Jabalia. Tak hanya di utara, Israel juga mencoba untuk menguasai Gaza Selatan, tepatnya di wilayah Rafah, tempat pelarian terakhir, di mana lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi di sana. Sudah sepekan invasi darat Israel di Rafah berlangsung, hingga membuat lebih dari 600 ribu warga panik dan melarikan diri. Militer Israel sendiri mengklaim pasukannya telah membunuh 100 personil Hamas sejak meluncurkan invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Pasukan Israel juga mengaku menemukan terowongan Hamas di bawah tanah dan di sekitar perbatasan Rafah dekat perbatasan dengan Mesir. Israel mengatakan operasi di Rafah bertujuan untuk menghancurkan sisa batalion Hamas di sana dan menyelamatkan Sandra Israel. Terima kasih telah menonton!